Terima kasih masih bersama kami di Toba News, Menteri Ketenaga Kerjaan Republik Indonesia, menyambangi Kabupaten Toba pada kami siang. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka penanda tanganan kesepahaman antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan dengan Institut Teknologi DEL, serta penanda tanganan pengembangan keprofesian berkelanjutan antara Dirjen Bina Penta dengan PT Toba Tenun. Penanda tanganan kesepahaman ini digelar di Aula Auditorium DEL. Dalam sambutannya, Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauciah mengatakan bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak kepada 29,12 juta tenaga kerja di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, kementerian yang ia pimpin merupakan salah satu kementerian yang memiliki peran sentral dalam menanggulangi dampak terhadap tenaga kerja tersebut. Berbagai upaya pun telah dilakukan oleh Kementerian Ketenaga Kerjaan termasuk mempersiapkan SDM unggul guna menurunkan angka yang terdampak COVID-19 tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan termasuk memberikan bantuan program tenaga kerja mandiri kepada komunitas tenun ulos yang bergabung di PT Toba Tenun untuk membantu pengrajin tenun ulos dalam menghadapi dinamika di masa pandemi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Tidak perlu merekrut dari luar daerah karena disini sudah tersedia sumber daya manusia yang kompeten dan yang itu kami akan kerja keras mulai dari BLK yang ada di Medan, BLK-BLK-UPTD, kemudian BLK komunitas. Kami juga sangat senang karena mendapatkan support dari DEL yang membantu kami untuk menyiapkan SDM yang kompeten tersebut. Program tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat dan mendorong kemajuan kewirausahaan lokal pengrajin ulos yang handal dan berkualitas, khususnya di kawasan Dano Toba. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.